Halo semuanya, nama gue saya Nampararama And welcome back to another episode Of co-review in Progressive Auto Show Lah, kok gak opening? Ya iyalah, karena emang videonya ini sebentar Bukannya kita buru-buru atau apa Melainkan emang videonya sebentar Serius? Di video kali ini kita akan membahas salah satu mobil Yaitu mobil Toyota Yaris Pemilik Toyota Yaris ini ingin memasangkan paket full stereo reference Tetapi ada urusan mendadak Yaitu tugas dinas di luar kota Maka dari itu dia ingin memasangkan Prosesornya aja yaitu DSP Amplifier Ozora Hi-Res Nah, maka dari itu video ini cuma sebentar doang Kita langsung saja ke instalasi perkabelan Di mobil Toyota Yaris ini Sudah pernah melakukan instalasi perkabelan sebelumnya Tetapi instalasi yang dilakukannya Berantakan sekali Maka dari itu kita melakukan tarik kabel baru Dan rapihkan semua kabelnya Agar terlihat rapih dan safety Setelah itu kita melakukan penyeludaran Dan heat shrink ke soket prosesor Ozora Hi-Res Ya, ini dia hasil instalasinya Simple kan? Yang terakhir kita melakukan proses tuning Di proses tuning ini kita lakukan secara profesional Yaitu yang pertama Kita melakukan cek polaritas Setelah itu kita melakukan pengukuran jarak Ke masing-masing speaker Dan kita mulai tuning dengan software Ozora Hi-Res Dan ini dia hasil suara dari mobil Toyota Yaris ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mengenai Saya mengikuti kini Terima kasih telah menonton! ke sini untuk tuningan luar biasa lah kita nggak salah tempat bisa memaksimalkan audio yang ada yang standar ini menjadi ya menyenangkan dalam mobil berjam-jam untuk macet-macet okelah Halo yang pasti terima kasih buat progresif hasil mobil saya itu oke banget oke banget instalasinya oke hasil suaranya juga udah seder oke itu aja review di mobil Toyota Yaris ini ya emang sebentar doang videonya karena cuma instalasi perkabelan hasil instalasi terus ada hasil suara dan juga ya testimoni doang itu doang tuning juga termasuk ya itu doang sih enggak ada peredaman enggak ada custom mounting enggak ada custom pilar memang pemilik mobil ini emang mendadak sih karena ada tugas dinas di luar gitu dan jangan lupa klik like subscribe dan share di bawah ini dan jangan lupa kalian komentar di bawah ini jika kalian ingin menanyakan soal instalasi ini dan juga prosesor Ozora Hires Oh ya soal prosesor Ozora Hires ini gua akan kasih link di deskripsi unboxing DSP Amplifier Ozora Hires and see you on the next project